Hai Assalamualaikum selamat datang di channel starting bola kali ini kita bahas satu berita bola terbaru hasil dari Liga Spanyol antara Real Madrid versus Mallorca dimana pertandingan ini berhasil imbang ya karena kedua tim ini melakukan debutnya di Liga Spanyol dimensi pertama yang berakhir imbang dan di pertandingan kali ini pun klien Mbappe menjalani debut di La Liga secara resmi yang hasilnya begitu tidak memuaskan karena klien Mbappe gagal mencetak gol dan membawa Real Madrid meraih kemenangan dan mereka pun berhasil ditahan imbang ya karena tadi malam pertandingan ini pun dilaksanakan yaitu di kandang Mallorca Real Madrid ditahan imbang oleh markolka pada di pembuka ini jadi banyak orang yang mempengirakan akan menjadi sebuah penampilan yang biasa justru menit 90 yang penuh dengan momen-momen kecil yang memprihatinkan saat ini Los Blancos sudah syarat dengan akan bintang ya mereka penuh bintang mereka harus ditahan imbang dengan tim hal tersebut dan Madrid pun terlihat hidup di menit-menit awal ya karena Mbappe dan finish cedur pun memberikan masalah bagi lini pertahanan dari Mallorca karena pertahanan Mallorca pun sangat begitu rapat ya karena kita tahu ketajaman dan kecepatan dari para pemain depan Real Madrid itu sangat luar biasa seperti Rodrigo dan klien Mbappe dan dan finish junior juga jadi hal yang wajar wajar aja jika Mallorca itu menampilkan permainan yang sangat full defensive ya sehingga mereka tidak bisa banyak kebobolan terlebih banyak kali ya nah tim tuan rumah pun hampir menyanyikan kedudukan setelah mau turun minum ya karena kesalahan tiba Kortowa yang memberikan peluang emas bagi pemain Mallorca yaitu Vedat Muriki namun untungnya Anthony Rodiger masih bisa tampil luar biasa sehingga menggagalkan peluang peluang tersebut nah itu dari jalannya pertandingan kalau lihat kita dari statistik ya dari statistik dari kedua tim ini kita lihat dari susunan pemain dari Mallorca sesunan pemain yaitu dengan formasi 433 dan sedangkan Real Madrid juga menggunakan formasi 433 dimana keeper dipercaya kembali yaitu Tibo Kortowa dan di lini belakang yaitu ada Anthony Rodiger dan Militao Militao pun tampil lagi setelah lama panjang akibat cedera dan sebelah kanan ada Karpahal dan sebelah kiri ada Mendy yang tadi malam pertandingan tersebut Mendy terkena kartu merah dan merugikan Real Madrid juga sebenarnya karena mereka sempat unggul ya setelah kartu merahnya si Mendy Real Madrid tidak sangat luasa untuk menyerang dari pertahanan dari Mallorca nah untuk di tengah ya karena kita tahu di tengah ini generalnya sih dari 10 tahun sebelum ya karena Tony Cross sudah pensiun dan Luka Modric juga tidak mudah lagi Anceleti memasangkan Jude Bellingham dan Chouameni dan Valverde di tengah ya untuk di depan ada di kiri ada Vinci Junior dan di depan itu ada Kylian Mbappe dan Rodigo nah untuk pertanyaan pun banyak orang menanyakan posisi dari Mbappe juga karena Mbappe di beberapa pertandingan di promosi mencoba untuk ditaruh di tengah oleh Anceluti karena kita tahu Vinicius pun sudah tepat di kiri ya tapi menurut saya karena Mbappe ini tidak terlalu bagus kalau dia bermainnya di limit tengah dia lebih bagus main di sisi kiri ya karena dengan kecepatan dengan kelincahan dia pun sangat merepotkan pertahanan lawan jadi menurut gue sih Anceluti ini sangat mempunyai ataupun sangat banyak PR juga dengan kehadiran klien Mbappe siapakah yang akan menjadi penyerang utama mereka apakah empat tiga pemain tersebut ada antara Vinicius dan Mbappe dan Rodrigo akan secara terus-menerus bermain bersamaan di Liga Spanyol ataupun di antara mereka bertiga harus dipastikan untuk dicadangkan ya karena ini masih pertandingan pertama jadi belum kita bisa mensimpulkan ya sekuat dari Real Madrid ini seperti apa untuk lanjutnya di musim ini oke lah teman-teman itu aja berita kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih